Intro Salam pemirsa live channel yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi bersama saya Temi Ifa Lihae dalam program Biji Sesawi Sekarang kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa Yaitu sukses menurut Alkitab atau sukses yang Alkitabia Masing-masing orang memiliki pengertian sendiri-sendiri tentang sukses Ada yang berpikir bahwa ketika memiliki harta yang berlimpah itulah kesuksesan bagi dia Ada yang berpikir bahwa ketika dia hendak mencapai sesuatu yang diinginkan dalam dirinya Itulah kesuksesan bagi dia Tentu ini tidaklah salah Tetapi sukses menurut Alkitab jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar memiliki harta yang berlimpah Daripada sekedar mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan dalam diri kita Untuk mengetahui sukses yang sejati menurut Alkitab Kita harus menyadari ada dua pernyataan penting yang harus kita ketahui hari ini Yang pertama adalah Allah menginginkan Anda dan saya sukses Siapapun Anda, apapun latar belakang hidup Anda, apapun keterbatasan Anda Baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik Itu tidak menghalangi Anda untuk menjadi orang sukses Yang kedua Allah ingin kita menjadi orang sukses Bukan menurut keinginan kita Tetapi menurut keinginan Allah Inilah yang dikatakan sukses yang God Center Dimana keinginan Tuhan, rencana Tuhan harus digenapi dalam hidup kita Yeremia 1 ayat yang kelima berkata bahwa Sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu Aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sebagaimana Allah menetapkan rancangannya bagi Yeremia Demikian Allah menetapkan rancangannya bagi saudara dan saya Dan Allah ingin kita hidup di dalamnya Marilah kita belajar hidup di dalam rancangan Tuhan Untuk itu kita harus mengetahui apa rancangan Tuhan bagi diri kita Dan untuk mengetahui rancangan Tuhan bagi diri kita Tidak ada cara lain Selain kita bergaul intim dengan Tuhan Kita mengenal Tuhan secara pribadi Karena lewat pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi Kita akan mengetahui rancangan dan kehendak Tuhan dalam diri kita Dan ketika kita mengetahui rancangan dan kehendak Tuhan dalam diri kita Maka kita akan hidup di dalam rancangan itu dan kita menjadi orang yang sukses di dalam rancangan Tuhan itu. Oleh sebab itu pengenalan akan Tuhan merupakan suatu keharusan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal tidak mengikuti rencana Tuhan. Tetap mengendalkan Tuhan secara pribadi dan biarlah rencana Tuhan digenapi dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dan sukses di dalam Tuhan. Teruslah berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua.